Pores Sambas mulai melakukan operasi keselamatan Kapuas 2023 sejak 7 Februari hingga 20 Februari 2023 mendatang. Operasi itu mengutamakan preventif dan preventif humanis serta perindakan pelanggaran lalu lintas. Waka Pores Sambas, Kompol Eko Mardianto mengatakan bahwa menjelang bulan suci Ramadan tentu akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat baik saat ibadah puasa maupun perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Operasi itu, kata Kompol Eko, mengedepatkan kegiatan preventif dan preventif secara humanis serta perindakan pelanggaran lalu lintas baik nyata maupun kasat mata menggunakan ad-lain statis dan mobile dengan menggunakan belangkoteguran. Target operasi keselamatan Kapuas tahun 2023 ini yaitu pengemudi kendaraan melawan arus lalu lintas. Tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan HP saat berkendara, mengemudikan kendaraan roda 2 berbonceng lebih dari 2 orang katanya. Dia menambahkan pihaknya juga menargetkan operasi bagi kendaraan bermotor tidak sesuai standar peruntukan dan tidak layak jalan sesuai undang-undang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!